selamat menikmati selamat menikmati adetri ini driver Gapuraning Rahayu yang dulu sempet di Sudirotunggajaya juga saya kenek nak Budi mana keneknya Budi nah ini general tua nih nah selain R127 yang baru masuk ini ada R145 ya parkir di paling ujung disini sebelah di prima ini katanya udah 3 hari di Derek ke terminal Kalideras tapi tadi saya cariin personilnya gak ada katanya krunya pada pulang cuma ini gak tau ini masalahnya ada apaan ya entah trouble mesin atau kenapa gitu soalnya mau nyari informasi juga gak ada mau nanya-nanya ke personil juga gak ada ya baiklah 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 nah ini untuk Gaburaning Rahayu yang kedua R178 ini baru masuk di terminal Kalideras ya Cetasi Darja nah ini parkirnya dijejerin sama best premium untuk tujuan Kabunganten ini nah ini drivernya Pak Asep ini untuk best premium Jata Sidarja ini BP08 udah di jalur juga ya ada Aldebaran parkir bareng sama sahabat Brazil yang pemberangkatan jam 4 nah dan itu di belakangnya ada bisepat bodiman untuk jatah ke Karangkucung 3 E27 baru masuk juga ya itu untuk pemberangkatan jam 7 malam nah tadi yang 27 dipendurin dulu ya ini parkirnya di depannya 27 R178 seperti biasa jadi gak dijer sama best dijer sama best premium Jata Sidarja ini tersebut dijerimu 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 hai 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 Jadi tetap R178 walaupun datang kedua tetap untuk pemberangkatan yang ke-1 ya Berangkat jam setengah 6 dan yang R127 itu untuk pemberangkatan jam setengah 7 Untuk angkatan yang kedua Ini Merdeka 15H ini baru masuk Ini yang Pia Cipali ya Ini untuk base premium yang pertama ini untuk jatah kewungan dan diberangkatkan jam 17 lewat 7 menit Nah ini untuk separoh sudah terisi dari terminal Kalideras Nanti yang separoh lagi jatah dari terminal Krogual ya Ini untuk Gapuraning Rahayu yang pertama nih R178 untuk jatah ke Sidarja berangkat jam setengah 6 sore Penumpang lumayan hampir bullshit ya di dalam Mantap nih malam minggu ini Soalnya bisa dibilang libur panjang ya Besok imlek terus hari Seninnya katanya pada libur juga Nah ini untuk unit kedua R127 General 2 di majuin ya jalurnya Parkir di depan ngantiin tadi R178 Ini juga di jatahin buat Sidarja Kabungantan ya Jadi nanti kalau ada penumpang yang tujuan ke Kabungantan atau Sidarja di bawah Ini base premium diberangkatkan untuk yang kedua ya jatah ke Sidarja Jam 17 lewat 41 menit Nah ini untuk bisepat bodiman jatah ke Banjar Ini berangkat jam 6 sore Ini yang seri 005 ini kalau gak salah Yap bener 005 Untuk karunia bakti Agis untuk jatah Singapur nak Untuk karunia bakti Agis untuk jatah Singapur nak ya jam 18 lewat 25 menit ya diberangkatkan ini jadwalnya jam 6 pas ini lebih 25 menit rada ngaret ya soalnya unit yang terakhir enggak ada yang air 64 nya enggak masuk katanya wah ini lumayan bagus nih penumpang untuk tujuan ke Garo Singapur naik ini untuk Merdeka jatah pengantaran Kalidaras 15h diberangkatkan ini Pia Cipali ya jam 18 lewat 40 menit berangkat dari terminal Kalidaras ini untuk Gapuraning Rahayu yang kedua R127 ya untuk jatah ke Karangpucung udah mau diberangkatkan ini jam 19 atau jam 7 malam ya dari terminal Kalidaras di bagian driver ada adetrik dan di bagian kondukturnya ada Budi Supriyadi Kang Budi untuk penumpang lumayan banyak ya tadi sekitar ada Kepala 2 di atas Hai enggak penuh tapi lumayan lah ok 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 untuk bis 45 tujuan Karangpucung 3 E27 diberangkatkan dari terminal Kalidaras ya ini yang lintas Gerogol untuk pemberangkatannya jam 7 malam ya dari terminal Kalidaras dan di belakang masih ada satu unit lagi untuk jatah ke Tasik pemberangkatan jam 8 malam ok teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih